Kelas 11 Kurikulum Merdeka kita masuk ke dalam halaman 173 ya, aktivitas kedua. Nah sekarang bacalah cerita fantasi berjudul Singa, Penyihir, dan Lemari Pakaian. Ketika membaca, perhatikan pada karakter dan kejadian-kejadian yang disampaikan pada cerita tersebut. Nah ini strukturnya, ada orientasi, ada tekstnya, dan fitur bahasanya. Nah ini judulnya The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Nah ini kita terjemahkan, selama Perang Dunia Kedua, empat bersaudara Peter, Susan, Edmund, dan Lucy dikirim untuk tinggal di pedesaan dengan Profesor Kirke. Mereka mengeksplorasi atau memeriksa rumah pada hari pertama mereka. Dan si Lucy yang termuda menemukan sebuah lemari pakaian yang sangat besar. Karena penasaran, Lucy melangkah ke dalam lemari pakaian itu dan menemukan dirinya pada hutan yang aneh dan bersalju. Dia ditemui oleh Faun Tumnus. Kamu di Narnia, mari pergi sebelum kamu ditangkap oleh penyihir, kata Tumnus. Di rumahnya, maksudnya di rumah si Tumnus ya. Tumnus dengan sedih menceritakan kepada Lucy bahwa dia adalah pelayan dari penyihir putih yang jahat. Yang telah menyihir Narnia, sehingga di Narnia selalu musim dingin tetapi tidak pernah Krismas atau Natal. Tumnus juga mengatakan, Saya adalah penculik dan tugas saya untuk menangkap manusia sepertimu, Lucy. Mendengarkan hal itu, Jadi, Miss Tumnus, Itukah alasan kamu meminta saya untuk datang ke sini? Tanya Lucy, Ya, saya sangat menyesal Lucy. Jawab si Tumnus. Kemudian, Lucy memohon kepada Tumnus untuk melepaskannya. Beruntungnya, dia setuju. Sehingga, dia bisa kembali ke rumah segera. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.